Dalam hidup ini, ada banyak hal yang ingin kita bagikan kepada orang lain. Cerita tentang pencapaian, pengalaman, atau bahkan rahasia-rahasia kecil yang kita pikir bisa mempererat hubungan. Namun, apakah semua hal itu layak untuk diungkapkan? Tidak selalu. Terkadang, menyimpan beberapa hal dalam hati jauh dari perhatian orang lain adalah bentuk kedewasaan dan kebijaksanaan tersendiri. Menjaga rahasia atau memendam keinginan untuk berbagi bukan berarti kita menutup diri dari dunia, melainkan kita memilih untuk melindungi ruang pribadi yang berharga. Sebab, tidak semua orang yang kita temui memiliki kapasitas untuk memahami atau bahkan menghargai apa yang kita ceritakan. Menjaga beberapa bagian hidup untuk diri sendiri bukan hanya soal privasi, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kehati-hatian dalam menghadapi setiap orang di sekitar kita. Satu. Kondisi Keuanganmu Kondisi keuangan, baik ketika sedang sulit atau saat berlimpah, adalah salah satu topik sensitif yang sebaiknya dijaga kerahasiaannya. Membicarakan tentang pendapatan, tabungan, atau utang kepada orang lain bisa memicu berbagai reaksi, dari kecemburuan hingga keinginan orang lain untuk memanfaatkanmu. Hal ini mungkin tidak akan terjadi jika kamu membatasi diri untuk tidak mengumbar kondisi finansialmu. Pada akhirnya, kondisi keuangan pribadi adalah urusan yang hanya relevan dalam situasi tertentu, seperti ketika sedang merencanakan pernikahan, mengajukan pinjaman, atau membuat keputusan finansial penting lainnya. Dua. Kehidupan percintaanmu Setiap hubungan memiliki dinamika dan tantangannya sendiri, dan tidak semua hal perlu diketahui oleh orang lain. Detail tentang hubungan percintaanmu, baik kebahagiaan maupun masalah yang ada, sebaiknya hanya menjadi rahasia antara kamu dan pasangan. Membicarakan masalah ini di depan orang lain bisa menimbulkan kecanggungan, pendapat yang tidak diinginkan, dan bahkan pandangan negatif yang bisa mempengaruhi hubunganmu. Jika ada masalah dalam hubungan, cobalah untuk berbicara dengan pasangan atau berkonsultasi dengan ahli yang berkompeten daripada membocorkannya kepada orang lain. Tiga. Rencana masa depanmu Rencana besar dalam hidup, seperti memulai bisnis, pindah kerja, atau tujuan hidup lainnya, sebaiknya tidak diumumkan terlalu dini. Mengungkapkan langkah-langkah yang ingin kamu ambil di masa depan bisa menimbulkan opini atau bahkan kritik dari orang lain yang mungkin tidak mendukung. Mengumbar rencana bisa mengundang ekspektasi yang berlebihan atau kritik yang tidak diperlukan yang akhirnya bisa mengganggu fokusmu. Biarkan orang lain melihat hasil usahamu, bukan rencana-rencana yang belum tentu berjalan sesuai harapan. Empat. Pendapat negatif tentang orang lain Memiliki pendapat negatif tentang seseorang adalah hal yang wajar, tetapi mengungkapkannya kepada orang lain bisa menjadi masalah. Terkadang, menyampaikan pandangan atau kritik yang kurang baik terhadap seseorang hanya akan menimbulkan konflik atau mengurangi kepercayaan orang lain padamu. Menjaga pendapat tersebut untuk dirimu sendiri menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan, serta mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan yang tidak perlu dalam hubunganmu dengan orang lain. Lima. Masalah dengan orang terdekat Masalah dengan keluarga, pasangan, atau sahabat adalah hal yang sebaiknya tidak diceritakan kepada orang luar. Meskipun terkadang kita membutuhkan tempat untuk curhat, memilih teman curhat yang benar-benar bisa dipercaya adalah hal penting. Mengumbar masalah internal dengan orang yang kurang tepat bisa berubah menjadi bahan gosip dan berisiko menimbulkan salah paham. Jaga kepercayaan orang terdekatmu dengan menjaga masalah internal ini tetap menjadi rahasia. Enam. Rahasia orang lain. Ketika seseorang mempercayakan rahasianya kepadamu, hal itu merupakan bentuk kepercayaan yang sangat berharga. Membocorkan rahasia orang lain, bahkan kepada teman dekat, bisa dianggap sebagai pengkhianatan yang dapat merusak hubungan. Menjaga rahasia orang lain bukan hanya tentang menghormati kepercayaan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu bisa diandalkan dan dipercaya. Jadi, jika seseorang mempercayakan sesuatu padamu, hargailah dengan menjaga rahasia itu sebaik mungkin. 7. Kesulitan pribadi yang sangat sensitif Setiap orang pasti memiliki momen sulit dalam hidupnya, entah itu masalah kesehatan, mental, atau pengalaman pahit lainnya. Namun, ada baiknya untuk menahan diri dari berbagi cerita ini kepada semua orang. Terkadang, bercerita tentang kesulitan pribadi yang sangat sensitif bisa disalahartikan atau menimbulkan kesan bahwa kamu sedang mencari simpati. Pilihlah beberapa orang terdekat yang benar-benar bisa memahami dan mendukungmu jika memang merasa perlu berbagi atau pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional. 8. Pandangan dan Prinsip Spiritual Pribadi Spiritualitas dan keyakinan adalah sesuatu yang sangat pribadi dan seringkali tidak mudah dipahami oleh orang lain. Membahas hal-hal yang sifatnya spiritual secara terbuka dapat memicu perdebatan atau bahkan mengundang kritik. Oleh karena itu, menjaga keyakinan dan prinsip spiritual sebagai hal yang pribadi adalah langkah bijaksana, terutama jika berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat yang tidak perlu. 9. Konflik di tempat kerja Masalah atau ketegangan yang terjadi di tempat kerja sebaiknya tidak dibicarakan secara luas di luar lingkungan kerja. Mengeluhkan tentang rekan kerja, atasan, atau kebijakan perusahaan kepada orang luar bisa memperburuk suasana hati dan bahkan merusak reputasimu sebagai seorang profesional. Menyimpan konflik di tempat kerja untuk dirimu sendiri menunjukkan kedewasaan. Dan jika memang perlu diselesaikan, usahakan untuk berbicara langsung dengan pihak terkait atau mencari solusi dengan bijak. 10. Harapan dan mimpi terbesarmu Meskipun terdengar positif, menceritakan harapan atau impian besar kepada orang lain dapat menimbulkan tekanan dan ekspektasi yang tidak perlu. Terkadang, mengumbar mimpi hanya akan membuat kita merasa tertekan untuk mencapainya, terutama jika lingkungan sekitar memberikan reaksi atau pendapat yang tidak mendukung. Menyimpan impian untuk dirimu sendiri atau hanya berbagi kepada orang-orang yang benar-benar mendukung bisa membantu menjaga semangatmu tanpa tekanan tambahan. Menjaga kerahasiaan beberapa aspek dalam hidup bukan berarti menutup diri dari orang lain atau menjadi pribadi yang sulit didekati. Sebaliknya, ini adalah bentuk kedewasaan dan penghormatan terhadap diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mampu menjaga hal-hal tertentu tetap pribadi, kita tidak hanya melindungi perasaan dan reputasi diri, tetapi juga menghindari potensi kesalahpahaman dan konflik yang mungkin muncul. Dengan memilih untuk lebih bijak dalam berbagi, kita menunjukkan sikap yang penuh tanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain. Pada akhirnya, kehidupan adalah tentang menemukan keseimbangan antara keterbukaan dan kehati-hatian. Dengan menjaga beberapa hal tetap rahasia, kita tidak hanya menciptakan ruang yang aman bagi diri sendiri, tetapi juga membangun kepercayaan di mata orang lain. Sebab, mereka yang dapat menjaga rahasia akan selalu dipandang sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Jadikan ini sebagai pengingat bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan, dan ada saatnya di mana keheningan justru menjadi cara terbaik untuk menjaga kedamaian hidup. Terima kasih telah menonton!